Hey! 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 Momen mendegangkan terjadi saat petugas pemadam kebakaran berusaha untuk memadamkan api pada Rabu, 3 April 2024 malam. Kebakaran sebelumnya dilaporkan melahap rumah milik Silviano usia 60 tahun di Desa Luhu, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo. Saat melakukan pemadaman, petugas damkar itu nyaris saja terkena sengatan listrik. Hal ini terjadi karena kabel listrik yang terhubung ke rumah diputus secara paksa dengan cepat. Kendati, ujung kabel yang masih tersambung ke tiang listrik masih aktif. Beruntung, petugas damkar itu sigap dan berhasil mengantisipasi sengatan listrik tersebut. Insiden ini dapat dilihat dalam tayangan live di akun Facebook Tribun Gorontalo.com pada menit ke-1 detik 9. Petugas PLN di lokasi pun langsung berusaha memutus aliran listrik ke arah rumah agar proses pemadaman dapat berlangsung dengan amat. Upaya pemadaman api dilakukan dengan cepat karena wilayah TKK berada di kawasan padat penduduk. Dan juga belum diketahui pasti pemantik kebakaran dan juga kerugian yang ditimbulkan. Petugas masih melakukan investigasi. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.